Hai bagaimana kita cari murah itu susah ya benar susah yang bagus yang seperti apa yaitu kita memasternya juga lumayan membutuhkan materi-materi ya bisa dikatakan lebih bagus waktu burung-burung aslinya tips yang kita punya uang beli burung jadi jadi prestasian yaudah itu pun belum tentu ketika burung kita dapat dari orang yang dari awalnya prestasian bisa jadi ketika pindah ke kita berapa nih kita proper kurang cocok Sub indo by broth3rmax 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 Ketika burung itu Di take over kita Dari pemilikan awal Nah kita main umbar Di usia Tiga pulangan tersebut Nah burung tersebut enggak Mesti istilahnya bisa dikatakan Cocok dengan main umbar Justru kadang-kadang malah ruksa Karena merubah Merubah kebiasaan Mulai tersebut Jadi banyaklah istilahnya Kenapa banyak burung yang enggak Di umbar, enggak sedikit Burung yang enggak pernah main umbar Tapi tetap juara Tapi obe' ya? Tergantung dari sejak awalnya itu Kita merawat Ya kalau burung tersebut Dari no'nya kita rawat Enggak pernah main umbar Ya enggak akan obe' gitu Soalnya udah jadi kebiasaan Kalau dipaksakan untuk diumbarkan Itu akan mengalami kerusakan Yang dikhawatirkan itu enggak terbiasa Senior-senior di luar sana Yang burungnya jinak Apalagi biasanya kan yang susah Main umbar itu burungnya terlalu jinak Paling terlalu jinak Sehingga kan Apa kalau dipaksakan Ya jinak itu kan susah Masuk keramba Masuk keramba Masuk umbaran Karena dari sejak Dia sudah Maka ikut sangkar Enggak pernah keluar sangkar Istilahnya Enggak pernah ganti sangkar Beda lah Kalau dengan burung-burung Yang sudah dibiasakan Main keramba Man di keramba Ketika burung sudah main keramba Sudah lancar main keramba Ganti kurung Bakal normal Mudah Masuk keramba Bakal mudah Keluar keramba Mudah Masuk nyami Juga mudah Itu sudah terbiasa dari Kecilnya Makanya banyak orang Yang Istilahnya Susah Menemukan karakter Mulai tersebut Tergantung bawaan kitanya Mau Makanya ya Seringkali Apa Ada perkataan Bahwa Kita Yusuf kita Sebagai manusia Yang harus memahami Kemauan burung tersebut Itu bisa dikatakan Boleh Tapi Bisa dikatakan juga Tidak boleh Ya Kurang tepat Yusuf Tergantung kita Rahwatannya Berarti Ketergantungan perawatan Si pemilik Itu akan Berpengaruh pada Settingan Berpengaruh Banget Soalnya Yang namanya Mure Makanya semua orang Gak ada Istilahnya Mahasuhu Senior Istilahnya Jago Dalam bidang Mure Enggak Semuanya belajar Sayang Pribadi Dari Istilahnya Masih pemula Kalau dikatakan 2015 Awal Saya terjun Ke dunia Perburungan Pertama Saya dikasih Kenari Oleh sahabat Saya Ya Ketika Kenari Itu Saya dapatkan Saya sendiri Kurang Apa Awalnya Kurang suka Terhadap burung Ketika dikasih Burung Kenari Saya bawa ke rumah Nah Kebetulan Bapak Saya pribadi Penghobi Burung Dia Dulunya Gitu Dia ngasih saran Bagusnya Itu Kenari Beli Beli Ciblek Saya Penasaran Buat Apa itu Ciblek Ternyata Saya tanya Bapak Saya pribadi Buat apa Ciblek Supaya Suara Ciblek Dipiru oleh Kenari Dari Sana Saya pribadi Tahu Yang namanya Materi Materi Vokal Isian Burung Ketika itu Saya gak bermain Kenari Saya main Kegantangan Ketika main Kegantangan Loh Sepertinya Yang wah Itu Di atas Apa Ciblek Bukan di atas Grid Burung Maling atas Itu Mulai Saya lihat Loh Kayaknya Suka Rame Mulai Gini 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 Banyak Orang Yang Ngomong Yang Ngomongin Wah Nah Dari Situ Saya Beres Awalnya Beres Kuriah Saya Beli Murey Dengan Apa Isinya Harga Lumayan Awalnya Dulu Karena Bagitnya Berapa Sekitar 35 Berarti Lumayan Ya Dulu Itu Ya Yang Yang Namanya Dulu Jamannya Bukan Seperti Zaman Sekarang Kalau Sekarang Istilahnya Minimlah Untuk Orang Tertipu Membeli Murey Kalau Dulu Membedakan Mana Borneo Mana Bordan Mana Medan Itu Susah Makanya Orang Orang Dulu Ketika Pertanyaan Awal Yang Dilontarkan Oleh Orang Itu Ini Mulai Apa Medan Bukan Medan Bukan Justru Medan Itu Seperti Apa Sebetulnya Kalau Menurut Taya Pribadi Sekarang Itu Ya Nah Kalau Sekarang Istilahnya Mulai Itu Sudah Menjam Apa Istilahnya Nggak Akan Ada Lagi Orang Yang Tertipu Ketika Beli Burung Kembung Dulu Saya Mengalami Seperti Beli Burung Kembung Akhirnya Jual Murah Lagi Semi Kembung Akhirnya Jual Lagi Murah Wah Kerugian Berapa Tapi Saya Nggak Kutus Asa Makanya Sampai Saat Ini Ya Peribadilah Istilah Belajar Belajar Dari Pengalaman Belajar Dari Pengalaman Ini Om Fik Dulu Juga Ada Cerita Jadi Ada Konsumen Di Minum Silahkan Ada Konsumen Minta Saya Om Riz Saya Perlu Murah Batu Medan Saya Bila Kok Nanyanya Saya Itu Kan Bukan Orang Medan Orang Tasik Jadi Kebanyakan Nama Medan Itu Menjadi Kombok Tersendiri Sebetulnya Untuk Murah Batu Yang Sekarang Itu Kan Setiap Dena Ada Jadi Cukup Bisa Dibilang Murah Batu Tasik Nah Itu Lebih Baik Dikatakan Contohnya Sepertinya Kita Selaku Orang Nasik Orang Ciamis Mungkin Tau Yang Namanya Daerah Cineam Cineam Itu Terkenal Dengan Anis Anis Kita Tau Tau Cineam Ada Nga Cineam Anis Sekarang Untuk Saat Ini Gak Habis Habis Diburu Orang Jadi Bedanya Anis Baling Mungkin Itu Sama Seperti Istilahnya Mungkin Ada Cineam Anis Ada Tapi Gak Sebanyak Gak Banyak Sehingga Merata Seperti Apa Begitu Pula Ketika Murai Mengatakan Murai Batu Medan Saya Yakin Di Medan Itu Sudah Pada Banyak Yang Memburu Yang Namanya Marike Apalah Istilahnya Banyak Yang Bahor Banyak Postul Tubuhnya Gede Dulu Tapi Kalau Untuk Saat Ini Mungkin Gak Di Medan Sebanyak Yang Kita Bayangkan Mungkin Kalau Dibilang Kalau Dijawab Itu Banyak Saya Rasa Gak Karena Mungkin Banyak Penghobi Murai Batu Sekarang Jika Jika Ada Mungkin Kalau Disana Ada Murai Batu Mungkin Banyak Yang Burunya Gitu Makanya Lebih Enak Ketika Ada Apa Yang Menanyakan Tentang Murai Batu Itu Yang Penting Satu Terah Itu Bener Dua Enggak Kembung Istilah Untuk Pemula Itu Tapi Menurut Saya Pribadi Ketika Membeli Murai Untuk Saat Ini Untuk Saat Ini Kita Jangan Asal Asalan Pertama Yang Kita Harus Lontarkan Terah Dari Mana Serinya Dari Apa Antara Pinter Sama Bodong Sram Layaknya Manusialah Tentang Murai Itu Sebetulnya Mengolah Murai Itu Istilahnya Layaknya Seperti Manusia Ketika Bapaknya Seorang Presiden Apa Perdana Menteri Bapaknya Berkualitas Ibunya Berkualitas Anaknya Mungkin Tidak Akan Jauh Dari Bapaknya Yang namanya Buah Tidak Akan Jauh Dari Pemakannya Bapaknya Istilahnya Itu Yang Harus Sekarang Dibeli Soalnya Apalah Kalau Bukannya Kita Apanya Panatik Terhadap Genetika Tapi Kalau Seandainya Kita Sama Sekali Tidak Tahu Akan Silah Mulai Tersebut Mungkin Kita Ketika Merawatnya Itu Tidak Akan Ada Kemisteri Tidak Akan Ada Penasaran Misalkan Kalau Antara Gagal Dan Berhasilnya Itu Apa Istilahnya Masih Apa Apa Memang Lagi Sama Gelabak Masih Gak Kurang Tahu Masih Gambling Beda Lali Ketika Kita Mendapatkan Beli Murai Batu Ditanya Silah Silah Bapaknya Seperti Ini Misalkan Indukan Prestasi Bapaknya Ibunya Berkini Nanya Prestasi Ketika Kita Merawat Mungkin Tidak Jauh Dari Bapaknya Yang Namanya Rawatan Memang Menunjang Yang Namanya Rawatan Itu Menunjang Menunjang Apa Kualitas Tidak Tapi Saat Ini Saya Bisa Kasahkan 70% Yang Namanya Burung Itu Telah Diterah 30% Bisa Merawat Bagaimana Mengendalikan Rawatan Kita Bisa Dikatakan Seperti Tapi Mungkin Ada Lagi Yang Berkata Lain Tapi Menurut Saya Pribadi Seperti Tidak Hanya Terang Kemudian Tidak Hanya Kualitas Tapi Kualitas Digantangan Yang Perlu Memadai Kadang Juga Darah Bagus Genetikanya Bagus Kemudian Bagus Tapi Digantikan Kurang Nah Itu Ya Koki Yang Menentukan Murai Batu Itu Bagus Nah Untuk Saat Ini Saat Ini Yang Lebih Parah Kita Cari Murai Itu Susah Yang Bagus Yang Seperti Apa Kita Memaster Lumayan Membutuhkan Materi Bisa Dikatakan Lebih Bagus Burung Burung Asli Kalau Suara Cilin Cilin Asli Cungpo Cungpo Asli Kapas Tembak Kapas Tembak Asli Nah Tapi Di Okta 45 Bf Itu Mate Apa Burung Burung Matar Ini Banyak Lumayan Bisa Dikatakan Banyak Tapi Sebetulnya Mate Terlalu Banyak Dirawat Itu Pencermen Daya Serap Murai Itu Agak Susah Lebih Baik Pas Misalkan Bulan Sekarang Sampai Dua Bulan Kita Memakai Kapas Tembak Pakai Kapas Tembak Sama Kino Sebelan Kemudian Ganti Lagi Soalnya Ketika Pada Murai Itu Ada Dua Karakter Dua Karakter Bawaan Itu Ada Yang Tipikalnya Karakter Roll Tembak Ada Yang Karakter Tembakan Nah Ketika Murainya Yang Sukanya Ngeroll Nah Kita Memaksakan Kehendak Kita Untuk Menggandeng Itu Memaster Mulai Tersebut Dengan Suara Suara Tembakan Seperti Tembakan Celilin Tembakan Kolibri Skinoy Apalagi Kepas Tembak Itu Susah Soalnya Dia Sendiri Karakternya Bukan Kerana Sana Dia Karakternya Roll Ketal Lebih Enak Kalau Kita Tahu Nah Karakternya Berilah Blackshot Berilah Kenari Berilah Kenari Nah Nanti Disana Nah Dalam Kenari Itu Jangan Salah Dalam Kenari Itu Banyak Irama Lagunya Tembakannya Ada 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 Kumpit lah Bisa dikatakan Dalam Kenari Ada Kenari Pasti Ada Kadang Kadang Lakbetnya Ada Di dalam Tindal Larova Istilahnya Suara Apa Suara Kenari Ada Banyak lah Banyak Irama Lagunya Justru Saya Pribadi Lebih Suka Ketika Bulung Mure Membawa Lagu Kenari Kenari Jadi Istilahnya Iramanya Ting 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 Enak Daripada Harus Tembakkan Main Cer 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 Itu Lebih Apa Istilahnya Menonton Kalau Saya Pribadi Mungkin Orang Berbeda Yang Namanya Selera Tapi Mungkin Dikatakan Juga Memang Banyak Dewan Suri Yang Melihat Kualitas Mure Ibat Itu Dengan Iramanya Irama Yang Bagus Itu Gimana Dan Mungkin Kita Juga Memahami Tapi Di Event Seperti Event Yang Besar Ini Yang Sangat Sulit Itu Ya Mencarikan Karakter Dewan Juri Yang Bagaimana Nah Itu Yang Menjadi Sulit Kita Punya Bahannya Murebah Bagus Dari Segi Irama Lagunya Kemudian Kumpul Puls Service Ketika Digantangin Ini Dewan Juri Yang Menjadi Masalah Mengatasi Mengatasi Karakter Dewan Juri Itu Gimana Ini Kembali Lari Kepala Juri Tersebut Yang Saya Kesalkan Yang Saya Kesalkan Untuk Saat Ini Kita Membeli Murei Itu Gak Mudah Nominal Mahal Mencari Murei Itu Yang Berkualitas Menurut Kita Kualitas Susah Memasternya Susah Ketika Kita Sudah Dapat Murei Lumayan Dapat Murei Agak Lumayan Bagus Beli Masteran Lumayan Sehingga Masteran Tersebut Diserap Oleh Burung Tersebut Ketika Digantangkan Kita Belum Ada Hoki Nah Disana Kadang Kadang Saya Kesahannya Itu Ketika Ada Permainan Tentang Juri Tersebut Jadi Tidak Fireplay Fireplay Itu Saya Paling Benci Istilahnya Yang Gantang Senior Temannya Juri Dinilai Oleh Juri Juri Yang Namanya Teman Misalkan Arief Ngegantang Murei Saya Selaku Teman Arief Saya Juri Pasti Lainnya Kali Itu Yang Saya Gak Suka Yang Burung Teman Sendiri Ini Bos Saya Yang Gantang Perhati Dari Jauh Dekat Di Perhati Dari Jauh Di Perhati Gak Lihat Meskipun Burung Di Depan Bagus Bagus Dari Depan Sendiri Kita Bagus Melik Orang Lain Lewat Apa Yang Disana Melik Waduh Ya Ter Itu Yang Saya Terkurang Dukan Lebih Baik Untuk Kita Yang Namanya Hobi Jangan Selalu Berambisi Untuk Menang Orang Lain Yang Menilai Kualitas Burung Kita Main Untuk Satu Rakhir Tidak Hanya Kita Main Untuk Emosi Bener Bagus Untuk Pemula Seperti Ya Saya Pribadilah Teman-teman Ketika Dicurangin Teman-teman Pribadi Saya Yang Isilahnya Generasi Generasi Kesini Kan Banyak Pemula Pemula Ya Dikadalin Juri Itu Saya Kurang Enak Makanya Kalau Khusus Buat I.O.I.O. Dimanapun Berada Yang Mempunyai Gelara Tolong Hargai Mereka Mereka Apalagi Kita Kan Istilahnya Mencari Rezeki Dari Burung Ketika Kita Mencederai Pemula Pemula Yang Dihawatirkan Di Generasi Kesininya Agak Kurang Kepercayaan Terhadap Gantangan Kalau Orang Kesini Generasi Kesini Kurang Kepercayaan Terhadap Gantangan Kita Yang Netabenya Mencari Nafkah Dalam Burung Laku Gak Ya Oke Saya Bagi Namanya Kita Kembali Lagi Apa Tema Yang Tadi Tentang Karakter Tipikal Murai Batu Barusan Saber Kicomania Sudah Mendengar Penjelasan Dari Komopik Terkait Dengan Cara Kita Mendapatkan Karakter Murai Batu Yang kedua Ketika Sudah Mengetahui Karakter Murai Batu Sendiri Dimungkinkan Kita Kita Akan Mendapatkan Juga Settingan Itu Nah Ini Untuk Biasanya Kalau Misalkan Saya Pribadi Lebih Menganjurkan Istilahnya Mengolak Dari Sejak Dini Biar Tau Karakter Tau Settingan Terlalu Apa Yang Namanya Terlalu Extreme Kalau Kita Membeli Burung Dewasa Kita Memahami Karakter Sudah Kita Mendapatkan Setting Itu Susah Kecuali Tips Yang Kecuali Gini Tips Kita Punya Uang Beli Burung Jadi Prestasian Yaudah Itu Pun Belum Tentu Ketika Burung Kita Dapat Dari Orang Yang Dari Awalnya Prestasian Bisa Jadi Ketika Pindah Ke Kita Di Take Oper Kurang Cocok Bisa Jadi Menonton Nah Yang Lebih Dihawatirkan Yang Harus Diperhatikan Ketika Kita Memberi Burung Apa Istilahnya Gacoan Gacoan Prestasian Lihat Diktanyakan Hariannya Bagaimana Karakternya Seperti Apa Rawatan Hariannya Seperti Apa Kalau Semewah Apapun Burung Di Dalam Tangan Wah Irama Lagunya Show Nya Bagaimana Gayanya Bagaimana Columnya Silahnya Luar Biasa Gayanya Luar Biasa Show Nya Luar Biasa Columnya Luar Biasa Tapi Settingannya Susah Rawatan Hariannya Susah Lebih Baik Dipikir Kembali Untuk Membeli Itu Tapi Kalau Kalau Misalkan Di Dampangnya Bagus Luar Biasa Mewah Show Nya Mewah Polumnya Mewah Irama Lagunya Mewah Ketika Kita Tanyakan Kepada Pemiliknya Rawatannya Dimana Ini Marawatannya Biasa Simpel Ada Betty Di rumahnya Gak Ngaruh Ada Anak Di rumahnya Gak Ngaruh Sama Apa Kestabilan Birahinya Nah Ketua Yang Seperti Itu Simpel Yang Simpel Baru Berapapun Harganya Beli Kalau Misalkan Kita Punya Uang Rp300 Rp400 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 Rp100 Harus Jual Dulu Ya Misalkan Kalau Kita Sebagai Apa Istilahnya Sultan Banyak Uang Sultan Beli Rawatan Harianya Gitu Simpel Abra Misalnya Ceroboh Tapi Burungnya Tetap Digantangan Maksimal Kerjaannya Mewah Beli Kalau Kita Punya Apa Sekalian Sama Perawat Jadi Gudi Lebih Baik Seperti Itu Nah Kalau Biaya Jangan Kalau 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 Misalkan Di Lapangnya Bagus Iramanya Bagus Polumnya Bagus Tapi Settingannya Susah Kita Punya Wah Bro I Sama Perawat Beli bagaimana Burung Burung Saya Silahkan Rawat Disini Apakah Dengan Settingan Itu Berlaku Untuk Mureh Batu Yang Kiras Dan Yang Jinat Nah Untuk Settingan Itu Yang paling Susah Apalagi Yang Jinat Untuk Settingan Sebetulnya Untuk Saat Ini Yang Saya Alami Mungkin Ya Gak Tahu Kalau Orang Lain Pertifersinya Versi Okta Setiap Orang Pasti Berbeda Beda Enggak Mesti Ketika Kita Punya Burung Kayak Gini Nanya Kepada Teman Senior Settingannya Seperti Seperti Ini Kita Tuangkan Terhadap Mureh Kita Belum Tentu Itu Cocok Disanalah Setiap Karakter Ada Setiap Burung Mempunyai Satu Karakter Setiap Burung Pasti Mempunyai Karakter Tersendiri Tidak Halus Sama Misalkan Ini Kalau Kelapan Jangkrik Nya 7 Yang Ini Kita Ambil 7 Buk Itu Cocok Karena Ada Burung Yang Enak Main Dalam Keadaan Lapar Buru Bong Jadi Burung Dingin Ada Yang Keinginannya Kenyang Panas Itu Ada Masih-masih Saya Sendiri Ketika Menyetting Untuk Persiapan Kelapang Selalu Berbeda Dari Minggu Keminggunya Kalau Minggu Sekarang Kita Main Settingan Seperti Ini Di Bawa Kelapangan Oke Makanya Gantangan Itu Medan Tempur Itu Justru Yang Menentukan Settingan Bukan Hanya Di Track Saja Di Rumah Itu Biasanya Murai Batu Itu Kan Isian Keluar Terus Sampai Murudu Sebu Boko Kalau Bahasa Sudah Itu Ya Pas Digantangan Itu Nguklu Jadi Melihat Murai Batu Itu Settingan Kita Temukan Berbeda Berbedalah Misalkan Menurut saya Pribadi Minggu Sekarang Begini Mengatasi Settingannya Minggu Besok Pasti Berbeda Bukan Seperti Itu Lagi Lihat Mungkin Sama Minggu Depannya Seperti Itu Lagi Mungkin Berbeda Kembali Lagi Kepada Kondisi Burung Ya Sendiri Ya Kalau Burung Agak Kurang Burung Minggu Sekarang Mesu Mungkin Kita Harus Lebih Apas Tanya Naik Lagi Ya Kalau EF Ya Kalau Tadinya Kemayu Kemarin Suhu Dari Segala Suhu Enggak Adalah Isianya Semua Orang Pasti Belajar Memahami Karakternya Sendiri Oke Sahabat Kicomania Nah Barusan Kita Sudah Mendengar Secara Langsung Pemaparan Dan Penjelasan Dari Om Opik Pemilik Okt 45 BF Di Tasik Malaya Bagi Sahabat Kicomania Yang Ingin Berkomentar Silahkan Komentari Di Bawah Ini Dan Juga Sahabat Kicomania Tentunya Bisa Berkomentar Lebih Banyak Ataupun Langsung Ke WA Yang Disediakan Di Deskripsi Konten Ini Mudah Mudah Mudahan Penamparan Dan Penjelasan Dari Pengalaman Op Opik Ini Dapat Berfaat Untuk Sahabat Kicomania Se Indonesia Terkait Dengan Cara Mengetahui Tipikal Murai Batu Dari Karakter Kemudian Dari Settingan Ternyata Kalau Kita Sudah Mengetahui Dua Posisi Itu Barang Tentu Murai Batu Kita Akan Juala Dekat Dan Punya Harga Yang Sangat Pantas Oke Sahabat Kicomania Ada Lagi Yang Perhatikan Tentang Perawatan EF Harian Pemberian EF Harian Yang Mungkin Di Segmen Yang Yang Lain Oke Sia Oke Sahabat Kicomania Nanti Akan Berdiskusi Lagi Tentang Segmen Terakhir Terkait Dengan EF Harian Menentukan EF Harian Conten Yang Akan Datang Nanti Oke Sahabat Kicomania Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Juga 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 Juga